Profil dan agama Amanda Manopo Amanda Manopo menjadi buah bibir lantaran mengungkap pernyataan dirinya pernah menikah pada usia 18 tahun atau tepatnya 3 tahun lalu. Kabar ini pun membuat jagad maya heboh. Saat ini, nama Amanda Manopo di industri hiburan tanah air memang tengah disorot lantaran sinetron yang tengah dibintanginya bersama Arya Saloka yaitu ikatan cinta selalu menduduki puncak rating. Hubungan asmaranya dengan Billy Syaputra juga terus menuai perhatian karena berbeda agama. Penasaran seperti apa sosok Amanda Manopo lebih dekat? Berikut profil Amanda Manopo Nama Amanda Manopo mulai populer ketika bermain peran dalam sinetron Mermaid in Love pada 2016 lalu. Sejak saat itu, karir Amanda terus menanjak. Kepiawayannya dalam membintangi sejumlah judul sinetron patut diacungi jempol. Bahkan Amanda sampai dijuluki Ratu Sinetron lantaran judul sinetron yang ia bintangi selalu sukses di pasaran. Di antaranya Hati Yang Memilih, Tahun 2017, Ada Dua Cinta, Tahun 2018, Ratapan Ibu Tiri, Tahun 2020, hingga Terbaru Ikatan Cinta. Tak hanya dalam sinetron, Amanda juga aktif di dunia FTV maupun film. Di antaranya film Iblis, Tahun 2017, Kelam, Tahun 2019, dan masih banyak lagi. Selain itu, ia juga telah melakoni berbagai macam karakter di puluhan judul FTV. Nama Amanda Manopo semakin melejit usai dipasangkan dengan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron tersebut keduanya menjadi pasangan suami istri dengan karakter Andin dan Aldebaran. Chemistri antara keduanya pun tak jarang membuat para penonton larut dalam alur cerita. Bahkan membuatnya dijodoh-jodohkan meski telah memiliki pasangan masing-masing. Sebagai informasi, Amanda saat ini tengah berpacaran dengan Billy Syahputra. Sementara Arya Saloka sudah menikah dengan Putri Anne dan memiliki seorang anak. Terkait hal ini, Amanda pun sempat protes dan meminta netizen untuk tidak menjodohkannya dengan Arya Saloka. Tak hanya jago beraktif, Amanda juga memiliki suara merduo. Ia telah memiliki beberapa single di antaranya Inikah Cinta, Tahun 2017, Sinema, Tahun 2014, Kesayangan Juragan, Tahun 2010. Yang terbaru, videonya saat menyanyikan cover lagu tanpa batas waktu ditonton lebih dari 15 juta kali sejak diunggah pada tanggal 29 Desember 2021. Kisah cinta Amanda Manopo juga tak lepas dari sorotan publik. Kini, Amanda tengah menjalin hubungan spesial dengan presenter ternama Billy Syahputra sejak pertengahan tahun 2020. Jalinan asmara mereka pun kerap menuai perhatian publik lantaran perbedaan agama hingga jarak usia yang cukup jauh yakni 9 tahun. Sebelum berpacaran dengan Billy Syahputra, Amanda terlebih dahulu cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron Mermaid in Love, Kesah Sigit. Kemudian, darah keturunan Manado ini kembali terlibat cinta lokasi dalam sinetron hati yang memilih dengan aktor tampan Chris Lauren. Dengan Chris, Amanda berencana untuk menikah muda. Namun sayang impian itu sirna mereka pun putus setelah 3 tahun menjalin kaki. Artis cantik 21 tahun ini secara mengejutkan membuat pernyataan dalam kanal Youtube Dapur Bincang Online. Dalam kesempatan tersebut, Amanda mengaku pernah menikah di usia 18 tahun atau tepatnya 3 tahun lalu. Saya sudah gagal 2 kali ya, aku waktu itu pernah nikah umur 18. Umur 21 ini aku harusnya nikah, waktu itu dulu ya, kata Amanda Manopo seperti dikutip dari Youtube Dapur Bincang Online, tanggal 20 Januari 2021. Menanggapi pernyataan tersebut, Billy Syahputra membantah dan mengatakan bahwa Amanda hanya salah sebut dan menegaskan bahwa kekasihnya itu belum pernah menikah. Terima kasih telah menonton!